Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru, perusahaan pertahanan dari Italia, yaitu Dras Galeazi SRL telah menandatangani kontrak MOU atau Memorandum of Understanding dengan perusahaan pembuat kapal PT Republik Palindo yang merupakan anak perusahaan dari Republik Korp dari Batam Indonesia untuk produksi bersama kapal selam DG 550 kelas Mijet dan Autonomous Attack Submarine Melansir dari laman kontan pada tanggal 29 Mei tahun 2023 kapal selam kelas Mijet adalah kapal selam sepanjang 30-50 meter dengan awak 9-15 orang yang mampu meluncurkan 4 buah torpedo meletakkan ranjau dan melakukan misi infiltrasi Kapal selam DG 550 ini mampu untuk bermanuver dengan gesit di laut lepas dan selat kecil berkat desain lambungnya yang relatif kecil selain itu kapal selam ini juga dilengkapi dengan AIP atau Air Independent Propulsion Sementara itu, untuk Autonomous Attack Submarine adalah kendaraan bawah air tak berawak yang digunakan untuk melakukan misi pengintaian dan penyergapan bawah air untuk kapal penjaga perairan Nah, Sobat Garunda Militer Dras Galeazi SRL merupakan perusahaan pertahanan dari Italia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun dalam pembangunan kapal selam dan kapal penyelaman Sergio Capelletti, CEO dari Dras Galeazi SRL mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan secara serius untuk mendukung kemandirian teknologi galangan kapal Indonesia di bidang kapal selam kelas Mijet Nah, Sobat Garuda Militer Menurut pendiri Republik KOP, Norman Jusuf mengatakan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan lebih banyak kapal selam untuk memperkuat pertahanan angkatan lautnya Selain itu, TNI Angkatan Laut Indonesia juga membutuhkan teknologi komunikasi yang dapat menjamin keterpaduan seluruh elemen armada antara lain komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian atau K4IPP Dia menambahkan bahwa kapal selam Mijet ini adalah platform masa depan yang harus dikuasai yang merupakan kekuatan lain yang dapat menyebabkan distruksi Kedepan diharapkan, kapal selam Mijet ini dapat segera direalisasikan pembangunannya untuk bisa dipertimbangkan lebih lanjut oleh TNI Angkatan Laut Indonesia Kekuatan TNI Angkatan Laut Mutlak diperlukan untuk mendukung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut yang bebas dan harus bisa mengendalikannya Penguasaan alutsista di laut merupakan isu penting yang harus diprioritaskan dalam membangun pertahanan nasional Indonesia saat ini Jangan lupa, like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Terima kasih telah menonton!